Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pagi ini kita ada wawancara beri hal BK di Rumah Tafis Gemilang, Kurota Ayun, Pasir Pandak Nah sekarang kita sudah bersama Ustaz Amai Syarof Pemilik ya Zah? Pengelola Rumah Tafis Gemilang, Kurota Ayun di Pasir Pandak Nah boleh kita langsung Zah? Oh iya Baik kita pertanyaan pertama ya Zah Nah apa saja sih program BK yang ada di Rumah Tafis Gemilang ini? Bismillahirrahmanirrahim, Robisroh, Pesademi, Wayasari, Amri, Wakil, Kabupaten, Hizun, Kumpuli Ya terima kasih kepada Saudara Upaha yang apa namanya itu akan membahas BK ya Bimbingan Konseling ya Pertanyaan pertama tadi apa saja ya Apa saja program BK? Nah disini di Rumah Tafis Gemilang Pekan Baru ya Pasir Pandak gitu ya kan Konsep kita ini adalah kita ingin mengwujudkan bagaimana menjadikan rumah adalah sebagai madrasah pertama atau madrasah terbaik bagi setiap anak gitu ya Nah jadi tentunya dengan program ini kita butuh selalu ada hubungan yang dekat antara sekolah dan orang tua dan lingkungan di rumah gitu ya kan Nah tentunya ini kan butuh apa namanya itu kerjasama Kerjasama antara sekolah dengan orang tua Nah tentunya makanya ini dibutuhkan apa? Tentunya kita butuh interaksi konseling atau konsul gitu Nah di RTG Merota Ayun Salah satu hidup sepada ini adalah Bagaimana kita terus melakukan Apa namanya itu? Mutaba'a Mutaba'a itu Apa namanya itu? Ibaratnya itu Memastikan program Di rumah dan sekolah itu Jalan sesuai dengan semestinya Atau sejalan gitu ya kan Makanya kita setiap pekan itu ada Parenting gitu ya kan Baik secara langsung maupun nanti Via Via atau virtual Online gitu ya kan Nanti juga akan ditanya Satu persatu Orang tua itu bagaimana perkembangan anak di rumah Nah kemudian jika nanti ada permasalahan di Dengan anak nih di sekolah Nanti kita juga akan langsung Apa namanya itu? Konsul dengan orang tua gitu ya Kenapa anaknya seperti ini Nanti sehingga Sehingga nanti kita tahu Masalah anak ini Dan kita bisa cari solusinya Seperti itu Pertanyaan kedua ya Zah ya Apakah BK itu penting Kita lakukan di RTG ya Zah? Oh iya Tentunya Karena tadi dari Pertanyaan pertama Tadi adalah program Kita juga salah satunya Menjadikan rumah Dari maturasi terbaik Jadi ya kan Ini tentunya Sangat penting ya Zah ya Sangat penting Dilaksanakan Di dalam Sekolah Penting sekali untuk kita lakukan ya Zah Supaya program yang kita inginkan itu bisa tercapai ya Zah ya Oke Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Zah Pertanyaan ketiga Kapan kah saat yang bagus untuk menanamkan adab kepada anak Zah? Kan kebetulan kita disini rumah Tafis gitu ya Zah Tiba-tiba adab itu kan penting untuk kita ya Zah Oh iya Insya Allah ya Kalau masalah adab ini sangat penting gitu ya kan Karena apa Karena Rasulullah sudah mencontohkan gitu Dan para ulama itu pun sampai Para ulama itu puluhan tahun gitu Membunuhi Apa namanya Belajar adab Hanya beberapa tahun belajar ilmunya Nah di RTG Kurota'in Juga Konsep kita adalah adab sebelum ilmu Jadi memang sangat penting Zah Dan kapan Kapan kita mulai Mendidih adab ini Sedini mungkin Kalau kita seorang ibu gitu ya kan Setelah juga makanan di calon dulu gitu ya kan Nah ini kapan dimulainya Dimulainya itu Bukan setelah lahir sebenarnya Ketika anak berada di dalam kandungan kita itu Kita sudah mengajarkan adab Ketika kita misalnya Membaca Al-Quran Kita berbubuk-bubuk Sembari kita lemukin Ulus perut kita Kita sampaikan Adab membaca Al-Quran itu seperti ini Nah ini kan Anak itu kan dari Usia berapa pekan Itu kan sudah bisa ya Indra pendengaran itu Sudah berfungsi Insya Allah ya Dan setelah lahir Nah ini harus Sangat lebih lagi Setelah lahir Sudah anak Sebenarnya Setelah lahir itu Misalnya Anak kita pipis Nah Separi Walaupun bayi itu Tidak bisa Apa nama Respon Maksudnya itu Belum bisa ngomong Tapi dia itu bisa mencerna Apa yang kita Sampaikan Misalnya seperti ini Ketika pipis Masya Allah Sudah pipis Kita bersihkan Karena pipis ini Najis Nah harus kita bersihkan Jadi itu Disitu sudah mulai Penanaman adab Tadi gitu Nah ketika Ketika anak Kita mau susui Ayo nak Kita sebelum Makan kita baca Sebelum ini Kita baca bismillah dulu Sebelum kita minum Masih kita Baca bismillah dulu Berdoa dulu Ya kan Kemudian nanti Mulai terus Itu ditanamkan Bagaimana nanti Misalnya Yang sederhana Saja dalam pesan Nah Mengajarkan adab Pada anak itu Juga sesuai usianya Pada usia balita Kita yang paling sederhana Itu adalah Kita bisa mengajarkan Adab makan Nah siapa teladan terbaiknya Tentunya orang tua Jangan sampai kita Nak makan itu duduk Tapi orangnya Tuanya makannya Berdiri Nah ini dia Ini jadi Rasulullah juga Menyampaikan Bahwa Anak di usia Apa nama itu Anak di usia balita Itu kan dia pendiru ulung Jangan sampai Nanti kita nyuruh anak solat Tapi orang tuanya Tidak solat Jadi ini harus selaras juga Maksudnya Ketika kita mengajarkan adab itu Adab itu harus Sudah tertanam dulu Kepada Pengajarnya Kepada pendidiknya Kepada orang tuanya Nah ini lah Kenapa RTG ini Juga hadir Gitu ya kan Karena di usia Kan balita ya Dari 3 tahun Nah ini adalah Tujuan kita juga Agar anak-anak tadi Di masa golden eggnya ini Di masa kemasannya ini Kita akan menanamkan Adab keislaman Kepada anak-anak kita Jadi Intinya Adab ini Sangat penting Dan sangat Harus kita ajarkan Kepada anak kita Sedini mungkin Dari kandungan Sampai dia kecil Berarti kalau misalnya Dia masih bayi itu Kayak simulasi Stimulasi Kalau simulasi Percobaan Stimulasi anak itu Terus kita lakukan Jadi Memang kenapa Perempuan itu harus Cerewet Memang harus Cerewet Dia seorang ibu Seorang pendidik Tapi catatan Ada garis besarnya Cerewet yang Baik Yang tadi itu Makanya kenapa Perempuan itu Dikasih oleh kelebihan Bisa ngomongnya Masya Allah Kayaknya gak pake capek Jadi itu dia tadi Tinggal Pengaturannya Maksudnya Yang keluar dari Lisan Seorang ibu Yang baik-baik Yang asan Jadi ketika seorang ibu Selalu berkata yang asan Insya Allah Anaknya itu akan meniru Yang keluar juga akan yang asan Begitu juga lingkungannya Sekolahnya Baik Zah Kita lanjutkan Nomor 5 Apa saja sih Solusi yang bisa Eh enggak ada Zah Nomor 4 dulu ya Mengapa anak itu Bisa mengalami tantrum Zah Kan kalau misalnya Saya sebagai Fasilitator disini Kan Zah Sering tuh anak tuh Tantrum gitu Zah Nah itu gimana tuh Zah Solusinya Insya Allah ya Nah ini Anak tantrum ini memang Dimulai dari usia biasanya itu Rentang 1 tahun 2 tahun ke atas gitu ya Dan kerana saja sih Orang tua pun juga bisa tantrum Nah kenapa sih bisa tantrum gitu ya kan Nah tantrum ini Artinya adalah Luapan emosi Ledakan emosi Ketika emosi tadi itu Tidak bisa terkontrol dengan baik Atau kalau anak itu Yang 1 tahun lah Dia pengen sesuatu Tapi dia kan Kosa katanya masih sedikit Dia belum bisa mengeluarkan Atau menyampaikan dengan baik Apa yang diinginkannya Nah disinilah tugas kita Sebagai orang tua Sebagai pendidik Apa namanya itu Mengendalikan Emosi Negatif tadi Menjadi emosi Positif Nah anak yang tantrum ini kan Dia ingin sesuatu Tapi dia tidak bisa Menyampaikannya Nah apa yang harus kita lakukan Nah tentunya Sesuai tahapan usia juga ya Mungkin kalau anak yang 1 tahun 2 tahun Apa namanya itu Bisa kita alihkan Jadi ada usianya 1 tahun 2 tahun Bisa ketika dia tamu Mungkin bisa kita Kita ngendong Kita ajak keluar Oh tengok anak bukuan itu Pijau Pokoknya sambil juga Disini bahkan kita bisa Menanamkan tawhid Cuma anak Lihat langit itu Masya Allah Nabi Iru Siapa yang menciptakan lain Jadi anak ketika diajak Bercerita Insya Allah Dan ini juga Alhamdulillah Sudah diterapkan juga Kepada anak sendiri Terasa efeknya Masya Allah Jadi anak itu Akan teralihkan Nah kalau sudah mulai 3 tahun Biasanya juga Dia sudah mulai Bisa menyampaikan Walaupun belum terlalu jelas Tapi dia juga Sudah terkadang Lumayan juga Sampai Apa ya Sampai Mumpul-mumpul Sampai Bahkan memahayakan dirinya Nah ini harus diperhatikan juga Kalau sampai yang seperti ini Kita harus amankan Nah kalau di usia 3 tahun Itu sudah bisa diterapkan Metode time out namanya Jadi Tapi sebelumnya Kita harus jelaskan dulu Apa itu time out itu Nah Jadi kita itu Nah Marah itu adalah Emosi negatif Nah Dan marah itu Misalkan nanti kita jelaskan Marah itu datangnya dari Soi teman Ya kan Nah ketika kita marah Rasulullah mengajarkan Nanti disitu bahkan Bisa kita Sampaikan lagi Nah ketika kita marah Nah Rasulullah Memberitakan kita Kalau kita berdiri Kita duduk Kalau masih marah lagi Berbaring Kalau masih marah lagi Beruduk Ya kan Walaupun anak itu Anak kecil Mana bisa Gitu ya Kalau masih belum ngerti Enggak Anak kecil ini Masya Allah Dia itu merekam Apa yang kita Sampaikan tadi Gitu ya kan Nah Lalu Ketika dia menangis Sampai tahun sebelum Nah Kita sudah jelaskan Sebelumnya Nanti kalau abang Atau kakak marah Nanti abang Mungkin taruh dulu Di sudut situ Abang boleh menangis Tapi Kita perhatikan Jadi Di tempatnya tadi itu Memang betul-betul Tidak ada benda Yang membahayakan Aman lah gitu ya Dan kita perhatikan juga Dia tidak Apa namanya tuh Membahayakan dirinya Misalnya Anak-anak Ada juga kan Kalau tantruk itu Dia Sampai Kepalanya Dibentukan ke dinding Dan sebagainya Ini harus kita awasi Jadi Tetap dalam pengawasan kita Dan nanti Ketika abang Sudah setidak marah Abang datang ke umi ya Abang datang ke bunda ya Kita peluk Kemudian ketika dia berhasil Mengenalikan Emosi negatif tadi Menjadi emosi positif Tentunya kita harus Kasih Apresiasi Nah ini yang Sangat penting ya Kita kasih pujian Kita kasih hadiah Nah hadiah itu Tidak mesti benda Jadi bisa pelukan Ciuman Dan pujian Nah Rasulullah juga Mencontohkan Ketika Anak melakukan sesuatu yang positif Itu Rasulullah selalu mendoakan Nah Mendoakan Masya Allah Abang sudah bisa Mendalikan emosi negatifnya Menjadi emosi positif Allah pasti senang Sama abang Didoakan Abang jadi anak soleh Anak yang Kita doakan yang baik-baik Nah itu dia Jadi Seseorang usianya Kalau 3 tahun Bisa kita kasih waktu time out Ini 3 menit Kalau Nah kita jelaskan juga Kalau dia pergi dari tempat time out Itu sebelum 3 menit Kita ulang lagi Nah ini Berlaku juga untuk orang tua ya Orang tua Ketika pendidik Atau orang tua Ketika dia merasa Dini itu Emosinya sudah tidak terkontrol Nah Coba tenangkan diri Sejenak time out dulu Minimal 5 menit Atau berapa menit lah Sampai Emosi itu Benar-benar Mulai meredal Jadi Bahkan Apa namanya itu Kalau bisa Gitu ya kan Kalau memang Ketua tantrum Sedihkan Kota Atau Satu kotak hitam Kita namakan Kotak hitam Jadi kalau marah itu Ketua kotak hitam Itu saja Jadi nanti Yang keluar dari riset kita Kepada anak kita Itu tidak ada yang Sampai Sampai segitunya Masya Allah Jadi Dan tentunya Anak-anak tantrum Nanti juga kita jelaskan Misalnya dia nangis karena mau es krim Nanti setelah dia hilang Tantrum kita jelaskan Abang kalau mau sesuatu Enggak perlu marah-marah nak Kalau marah-marah Nanti bunda gak ngerti Abang mau apa Kalau abang gak ngerti Bunda gak bisa Melakuin apa yang abang Inginkan Misalnya kalau abang mau sesuatu Abang tinggal bilang Enggak Abang pengen Makan es krim Nah nanti kan Kita tahu Nanti dia Sembar terus Berjalannya waktu itu Terus kita ajarkan tadi itu Dia semakin bisa Menyampaikan Apa yang diinginkannya Dia bisa Mengendalikan Atau mengelola Emosinya dengan baik Itu tadi Seperti itu Masya Allah Sekali ya Zah Nah itu langsung terjawab ya Zah Yang nomor 5 Solusi dari tantrum Tadi langsung terjawab Masya Allah Sekarang kita lanjut Pertanyaan ke 6 aja Zah Siapa aja sih Zah Yang berperan dalam Pelaksanaan program Deka Yang disini Zah Di RTG Kerota Jadi Ini kan kayak Di Konsel ini Kalau disini Para yukinnya Siapa saja yang Apa nama Terlibat Di dalam Apa namanya itu BK ini Tentunya Yang pertama itu Adalah pengelola Nah di RTG ini Setiap Apa namanya itu Punya peran ya Orang pengelola Dia punya peran apa Pasilator dia peran apa Nah pengelola ini Dia fokus Perannya itu Kepada orang tua Kalau Fasilitator Atau Ustazah Dia fokus Kepada Anaknya Nah Jadi ini harus Bersinergi bersama Ketika ini Tidak bersinergi Maka Misi Kita ini Akan Sudah teruncul Misalnya Orang tua Ini maksudnya Fasilitator Menghadapi Anak-anak Anak-anak Seperti ini Nah anak-anak Nanti Fasilitator ini Akan Berhubungan Langsung dengan Pengelola Nanti Seperti ini Ustazah Anak ini Hari ini Pekan ini Seperti ini Tafisnya menurun Kemudian dia Sering sedih Atau pekan ini Sebelumnya Dia tidak suka mukul Tapi ini suka mukul Dan marah-marah Anak-anak Nanti Apa nama Pengelola Akan melakukan Konsul Atau melakukan Apa namanya Mutabaan Kepada orang tuanya Anaknya Seperti ini Seperti ini Bagaimana Di rumah nanti Ini Akan ditemukan Permasalahan anaknya Dan insyaallah Kita akan Temukan solusinya Insyaallah Jadi yang berperan Tadi itu Semuanya berperan Pengelolanya berperan Fasilitatornya berperan Orang tuanya Berperan Nah Yang selanjutnya Kan anak-anak Bagaimana Kita mengenali Karakter anak Jadi Memang Masyaallah Allah itu Menciptakan Setiap Manusia Setiap Anak Tadi itu Unik Bayangkan Kita lahir Dari ibu yang Sama Tinggal Di lahim Yang sama Dengan ayah Yang sama Terkait Punya Karakter Yang beda-beda Punya Sifat Yang beda-beda Masyaallah Inilah Salah Satu Allah ingin Menunjukkan Kebesaran Allah kepada kita Jadi Setiap Anak Punya Potensinya Masing-masing Setiap Anak Itu Unik Setiap Anak Punya Kelebihannya Tinggal Nanti Kita Mengasahnya Mengasahnya Di mana Potensi Terbaiknya Kita lihat Para sahabat Kita lihat Belajar dari Rasulullah Dan para sahabat Para sahabat itu Apakah karakternya Sama? Tidak Kita lihat Karakter Umar Dengan Ceria Ceria Cerdas Ceria Yaitu Lebih Orangnya Periang Beda Beda karakter Antara Sahabat terbaik Rasulullah Beda karakter Dan Rasulullah Perlakukannya Tidak sama Masyaallah Jadi Kita punya Teladan terbaik Dalam Segala hal itu Karena Rasulullah Ada Uswatun Haslanah Dan Rasulullah Adalah Teladan terbaik Kita Baik dalam Apa namanya Itu Baik dalam Terkeluarga Baik dalam Mendidih Anak-anak Baik dalam Membangun Negara pun Rasulullah Adalah Teladan terbaik Tinggal kita Nanti Terus Mengkaji Islam Atau Terus Belajar Bagaimana Imbu Tadi Bisa Kita Terapkan Rasulullah Kita Contohkan Ketika Saat itu Kalau Tidak Salah Sahabat Umar Bersama Rasulullah Apa Namanya Ketika Umar Pergi Usman Datang Bumbut Rasulullah Tersingkat Ketika Usman Datang Rasulullah Buru-buru Menutupnya Kemudian Aisyah Bersama Umar Tidak Menutup Tersingkat Tapi Ketika Usman Datang Kenapa Buru-buru Jadi Masya Umar Rasulullah Memperlakukan Para Sahabatnya Itu Dengan Karakter Yang Berbeda Itu Dengan Perlakuan Yang Berbeda Nah Nanti Inilah Tugas Kita Terus Sebagai Pendidik Sebagai Orang Tua Mengenali Karakter Karakter Anak Kita Dan Insyaallah Di RTG Setiap Pekan Ada Pembekalan Untuk Para Fasilitator Agar Terus Ilmu Bertambah Semakin Baik Dalam Anak Anak Jadi Anak Anak Kita Lihat Potensinya Dimana Mengenali Karakter Anak Kita Lihat Dulu Karakter Anak Seperti Apa Kemudian Setel Kita Kenal Karakter Anak Kita Lebih Tau Bagaimana Perlakukan Anak Tadi Bagaimana Menggali Potensinya Tadi Dan Mengembangkannya Tadi Dan Kita Kenali Bahasa Cintanya Jadi Itu Dari Mana Kita Tahunya Nanti Insyaallah Dari Keseharian Kita Lihat Bahasa Cinta Anak Itu Apa Ada Yang Bahasa Cintanya Itu Pelukan Ada Yang Bahasa Cintanya Itu Kujian Hadiah Nanti Kita Bisa Kenali Bahasa Cinta Anak Tapi Kalau Di Usia Balita Bahasa Cinta Anak Tadi Itu Harus Dekenuhi Semua Ketika Cintanya Penuh Ini Yang Bagaimana Kita Lebih Mudah Mengenali Karakter Anak Penuhi Dulu Cintanya Ketika Cintanya Penuh Kita Lebih Mudah Untuk Mengarahkan Anak Sama Sebenarnya Dengan Kita Orang Dua Sama Ketika Cinta Penuh Kita Akan Lebih Apa Ya Kita Ketika Perasaan Kita Lebih Mudah Menerima Menerima Sesuatu Diberikan Nanti Untuk Bahasa Cinta Untuk Mengenai Karakter Ini Kan Nanti Kita Butuh Lebih Apa Lagi Pembahasannya Lebih Dalam Tapi Kuncinya Itu Tadi Penuhi Tengki Cinta Kita Supaya Kita Mudah Memahami Karakter Anak Tadi Ibu Juga Harus Penuh Tengki Cintanya Jadi Ketika Pagi Mungkin Ibu Kerepotan Makan Coba Makan Karena Biasanya Ketika Perut Kesong Lebih Sudah Marah Ya Itu Yang Sederhananya Saja Emosi Negatif Lebih Cepat Keluar Ya Nanti Boleh Dilever Waktu Kita Bahas Baik Siap Siap Yang Selanjutnya Hal Apa Saja Yang Buat Anak Nyaman Dengan Kita Hal Apa Saja Yang Buat Anak Nyaman Dengan Kita Penuhi Tengki Cinta Kita Maka Anak Akan Nyaman Dengan Kita Sebagaimana Orang Duasa Merasa Nyaman Dengan Orang Dekat Kita Sama Seperti Hanya Dengan Anak Anak Akan Merasa Nyaman Dengan Kita Sebagai Rantua Atau Pendidik Ketika Kita Perlakukannya Dengan Baik Menuhi Tengki Cintanya Tadi Sama Seperti Yang Tadi Kita Penuhi Tengki Cintanya Dia Tentunya Seorang Anak Atau Seorang Kita Sendiri Yang Dewasa Tidak Akan Nyaman Dengan Orang Yang Suka Marah Marah Misalnya Anak Belum Pernah Dikasih Tahu Bagaimana Cara Menyuangkan Air Tentunya Bagaimana Caranya Ini Kita Harus Terus Belajar Bagaimana Anak Nyaman Dengan Kita Tentunya Sebagaimana Kita Ingin Dibuat Nyaman Sama Hal Dengan Anak Jadi Apa Namanya Apalagi Bersia Balita Itu Penuhi Dengan Kasih Sayang Melakukan Anak Dengan Penuh Kasih Sayang Yang Pertanyaan Kesembilan Seberapa Penting Kita Meningkatkan Bonding Dengan Anak Apalagi Dengan Anak Kita Sangat Penting Jangan Bonding Dengan Anak Dengan Pasangan Dengan Rekan Kerja Dengan Semuanya Harus Terus Terus Ter 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 Dilakukan Ter 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 Tidak Bisa Dipisahkan Bonding Antara Pendidik Dengan Anak Itu Harus Kuat Ketika Bonding Kita Sebagai Pendidik Atau Orang Tua Dengan Anak Tadi Itu Kuat Insya Allah Ini Akan Membentuk Karakter Anak Yang Kuat Jadi Anak Ketika Berada Di Lingkungan Luar Dia Juga Akan Kuat Dan Akan Mencari Seseorang Yang Dipercayanya Seseorang Yang Berarti Tadi Itu Orang Tua Apalagi Fase Yang Sekarang Lingkungan Yang Jauh Dari Yang Kita Injinkan Jadi Kita Sudah Mendidikan Dengan Baik Ketika Keluar Dari Rumah Lingkungan Di Luar Itu Ya Subhanallah Sekarang Itu Gitu Ya Kan Apa Namanya Ketika Bonding Tadi Sudah Kuat Itu Akan Membuat Anak Tadi Itu Harus Karakter Yang Kuat Jadi Ketika Dia Berada Di Di Luar Tidak Sama Dengan Cukat Dia Punya Karakter Yang Kuat Yang Apa Ya Yang Bisa Apa Namanya Dia Mengendalikan Lingkungan Di Luar Itu Maksudnya Dia Insyaallah Lebih Kuat Lebih Tangguh Dengan Kondisi Kondisi Di Luar Kita Sudah Tanamkan Gitu Ya Kan Banyak Adat Di Rumah Adat Islam Kemudian Dia Di Luar Itu Dengan Lingkungan Yang Berbeda Dengan Tanamkan Di Rumah Tadi Dia Kita Tanamkan Bagaimana Nanti Dia Tidak Terpengaruh Dan Dia Bisa Menyindungi Dirinya Jadi Insyaallah Ini Kalau Pembahasannya Dibahas Dan Lagi Panjang Sangat Sangat Penting Berarti Bisa Dia Mempertahankan Apa Yang Diajarkan Di Rumah Sehingga Dia Bisa Mempertahankan Yang Di Rumah Tadi Keluar Jika Dia Terpengaruh Jadi Insyaallah Juga Bagus Jadi Aging Of Bagi Orang Tua Kepada Anak Kita Tadi Ketika Dia Melihat Pembukaran Di Luar Itu Dia Bisa Menjadi Pengubah Nah Ini Kalau Kita Bahas Pertanya Seberapa Penting Itu Sangat Penting Yang Yang Pertanyaan Terakhir Yang Kesepuluh Tadi Dicebutkan Tercapai Program Yang Sudah Kita Rancang Tentunya Kita Membutuhkan Lingkungan Yang Baik Tadi Nah Lingkungan Sekarang Tentu Kita Ininkan Tapi Kan Bisa Kita Ibaratnya Membawa Lingkungan Tadi Merubah Lingkungan Susah Cuma Minimal Dari Kita Nyalakan Lingkungan Yang Bagaimana Siza Agar Program BK Di RTG Ini Dapat Tercapai Dengan Baik Jadi Memang Kita Kenapa Hadirnya Rumah Paktus Gemilang Purota Ayur Ini Hadir Di Tosir Panda Ini Adalah Salah Satu Usaha Kita Untuk Mengwujudkan Lingkungan Tadi Itu Lingkungan Yang Sesuai Dengan Ajaran Islam Maksudnya Anak Anak Kita Ini Akan Tumbuh Dengan Lingkungan Terbaik Anak Generasi 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 Yang Tangguh Generasi Generasi Yang Kur'ani Ini Salah Satu Alasan Karena PRTG Semoga Allah Ridho Dan Semoga Allah Mudahkan Jalan kita Untuk Menedik Generasi Ini Menjadi Generasi Islam Yang Tangguh Generasi Yang Punya Adab Punya Ilmu Nah Tentunya Apa namanya Tadi Jadi Bukan hanya Anak Yang Dididik Tapi Bagaimana Nanti Salah Satu Usaha Kita Supaya Lingkungan Tadi Menjadi Lingkungan Yang Baik Ketika Anak Sekolah Di Sini Bersiap Untuk Belajar Ketika Anak Belajar Di Sekolah Siap Untuk Belajar Nah Ini Terus Kita Bersinergi Ketika Insya Allah Ketika Anak Orang Tua Sekolah Tadi Bersinergi Dengan Visi Yang Sama Insya Allah Ini Akan Tercipta Apa Yang Kita Visikan Tadi Itu Lahirnya Hafiz Hafiz Tidak Kemudian Dengan Karakter Kepemimpinan Sebagaimana Diajarkan Rasulullah Inilah Kehidupan Kita Insya Allah Ketika Semuanya Bersinergi Lingkungan Nanti Juga Apa Namanya Tercipta Lingkungannya Seperti Yang Kita Injinkan Lingkungan Islamin Terusnya Harus Kita Gaungkan Terus Kita Lakukan Inilah Dakwah Dakwah Itu adalah Bukti Cinta Kita Kepada Saudara Kita Bukti Cinta Kita Kepada Allah Bukti Cinta Kita Kepada Rasulullah Bukti Cinta Kita Kepada Agama Kita Terus Yang Dilakukan Kita Terus Melakukan Dakwah Kepada Orang Orang Tua Khususnya Kepada Wali Satri Bagaimana Program Ini Bisa Berjalan Program Maktus Gemilang Protein Ini Bisa Berjalan Dengan Semestinya Insya Allah Mudah Melahir Generasi Generasi Yang Kur'an Baik Mungkin Sampai Disini Saja Wawancara Kita Terima Kasih Atas Waktunya Ustazah Semoga Apa Yang Sampaikan Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Apalagi Diamalkan Ya Sangat Bagus Sekali Ini Sebenarnya Pengingat Diri Baik Terima Kasih Banyak Kita Akhiri Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam